yo minasan konnichiwa kembali lagi dengan kumoto disini di game Genshin Impact ya guys ya kali ini berhubungan Raiden bal ini sudah semakin dekat dan di video kali ini kumoto akan membahas tentang the best 5 weapon buat bal ya guys ya dimana bal ini adalah statusnya sebagai support dan meningkatkan elemental burst party dan juga sebagai baterai semua elemen ya guys ya atau baterai semua di member party kita lah istilahnya gitu dan di video kali ini saya akan ngeranking dari 5 sampai 1 weapon polearm yang main start energy recharge ya guys ya kenapa energy recharge karena bal ini scalingnya itu dari energi recharge dimana sungli itu dari HP dan kazuha itu dari elemental mastery dan kali ini si bal ini scaling dari energi recharge dimana pasif talentnya bal ini adalah dimana setiap satu persen energi di atas 100% energi recharge bal maka bakalan dikonversikan akan menjadi pertama yaitu satu persennya akan dikonversikan jadi 0,6 persen energi restoration dari musuh isi nih yang musuh isi itu adalah elemental bersenya bal jadi dimana Bali ini kalau nge elemental burst dan nyabut pedangnya itu bakalan nge-regen energi recharge di semua member party kita ya guys ya dimana scalingnya itu dari 1 persen di atas energi recharge 100% ya guys ya dimana semua karakter itu level satu pun udah ada 100% energi recharge ya guys ya jadi yang base nya itu nggak dihitung dan 1 persen setelah 100 persennya itu baru dihitung ke pasif talentnya yang bernama enlightened one ya guys ya dan yang kedua scaling dari energi recharge yaitu setiap 1 persen energi recharge di atas 100% energi recharge bal itu bakalan scaling 0,4 persen elektro damage bal ya guys ya ya begitulah alasannya dimana bal ini sangatlah membutuhkan weapon polearm dengan scaling energi recharge ya guys ya ya sebelum masuk ke videonya yuk pencet tombol subscribe nya nyalain notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video-video gue selanjutnya yo langsung aja kita ke videonya ya guys ya let's go ya untuk yang nomor 5 kita mempunyai vavonius lens dimana vavonius lens ini adalah senjata polearm yang main startnya itu berasal dari energi recharge dan untuk vavonius lens ini di level 90 itu memiliki base attack 565 dan energi recharge 30,6 persen ya guys ya ini bukanlah jumlah yang buruk untuk F2P dan juga weaponnya juga sangatlah mudah dan juga pasifnya itu setiap kita grid itu bakalan menghasilkan partikel energi yang lebih banyak dan bisa istilahnya elemental burstnya bal ini lebih cepet lah dimana bal ini elemental burstnya itu membutuhkan 90 energi ya guys ya ini sangatlah tinggi jadi untuk nomor 5 ini adalah vavonius lens ya guys ya oke next untuk yang keempat ya guys ya yaitu kita mempunyai Prototype Star Glitter ya guys ya kenapa Prototype Star Glitter dimana Prototype Star Glitter ini adalah weapon craft yang dari sejak dari dulu udah ada dan menurut saya ya lumayan worth it buat dipakaiin kebal dimana level 90 ini memiliki base attack 510 dan energi recharge itu energi recharge itu 45,9 persen dimana dibandingkan dengan vavonius lens itu attacknya bakalan kalah cuma dari energi recharge nya ini si Prototype Star Glitter ini 45,9 persen ini merupakan jumlah yang tinggi ya guys ya untuk weapon sebintang 4 dan crevable ya guys ya dan dimana pasifnya Prototype Star Glitter ini adalah setelah kita menggunakan elemental skill ya guys ya akan meningkatkan normal dan charge attack sebesar 8 persen untuk apa namanya refine R1 ya guys ya untuk 12 persen namun ini untuk pasifnya ini menurut saya kurang cocok untuk ball karena dimana ball ini adalah setelah dia melakukan elemental skill kemudian dia bakalan swap ke GPS atau healer atau apa bakalan dia ke on field ya guys ya setelah dia menggunakan elemental skill tapi untuk energi recharge dan base attack nya ini lumayan jadi untuk posisi 4 ini ada Prototype Star Glitter ya guys ya oke next untuk yang ketiga ya guys ya yang ketiga ini kita mempunyai Skyward Spine ya guys ya dimana Skyward Spine ini adalah weapon B5 polearm yang tentu saja main statnya adalah energi recharge ya guys ya dimana energi recharge Skyward Spine di level 90 itu mencapai 36,8% dan base attack nya itu sekitar 67,4% ya guys ya tapi untuk energi recharge 36,8% namun base attack nya ini sangatlah tinggi ya guys ya 6,7,4% ya itu merupakan highest atau istilahnya ya base attack tertinggi lah buat polearm energi recharge ya guys ya dan untuk pasifnya itu Skyward Spine ini meningkatkan crit rate 8% eh wait wait increase crit rate by 8% dan increase normal attack speed 12% ya guys ya jadi ya bentar jadi ya bentar jadi increase crit rate 8% dan normal attack speed 12% ini sangatlah ya cocok gak cocok sih menurut saya ya cocok lah untuk ball ini yang kalau elemental burst itu on field dan basic attack crit rate nya tentu saja dibutuhkan dan attack speed juga lumayan buat ball waktu elemental burst dan on field kemudian basic attack nya ini memiliki chance 50% untuk apa untuk memunculkan vacuum blade dimana vacuum blade ini scaling dari 40% attack nya balik guys ya dan untuk energi recharge nya masih kalah sama prototype star glitter namun base attack nya masih tinggi ya guys ya ya tentu saja lah ini kan B5 ya guys ya dimana B5 ini pasti selalu mengunggul B4 ya guys ya namun eh terlepas dari itu saya disini eh nggak coba untuk eh dimana kecocokannya itu saya mengambil dari pasif energi recharge dan terakhir attack ya guys ya oke 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 next Yap untuk yang keempat ini eh sedikit spoiler atau ya sebenarnya sih sudah di spoiler secara ofisial oleh miho yo jendio ya guys ya itu nomor empat itu adalah the catch the catch the catch ini bisa bisa kalian dapatkan nanti setelah update 2.1 dari event mancing ya gitu ya mancing 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 mania lah mancing mania ya guys ya dimana the catch ini weapon B4 dengan level 90 dengan energi recharge 45,9% ya guys ya dimana 45,9% ini setara dengan prototype star glitter tadi ya guys ya dengan lumayan eh lumayan sama kayak prototype star glitter dan base attack nya juga sama kayak prototype star glitter yaitu 510 ya guys ya 510 namun untuk eh pasifnya itu the catch ini ini meningkatkan elemental burst damage by 16% di refine 1 dan elemental burst crit rate 6% refine 1 ya guys ya dimana eh tadi itu prototype star glitter dengan pasifnya itu ya kurang cocok dengan ball dimana dia setelah elemental skill terus dia swap karakter lain namun the catch ini memiliki pasif yaitu elemental burst damage elemental burst damage up atau increase crit rate ya guys ya dan dimana eh untuk mendapatkan refine nya itu kalau prototype star glitter kita harus craft dulu dan tentu saja punya eh prototype ini ya guys ya polearm gitu ya dimana untuk mencari prototype polearm ini sekarang sangatlah susah dan ya kalau dibandingkan dengan the catch ini refine nya itu bisa kita dapatkan dari event nya ya guys ya jadi ya bisa kalau kalian rajin tentu saja bisa mendapatkan refine 5 ya guys ya dimana refine 5 the catch ini meningkatkan elemental burst elemental burst damage wait 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 elemental burst damage sebesar 32% dan elemental burst burst rate sebesar 12% ya guys ya ini crit rate nya itu lebih tinggi dari skyward span tentu saja dan ini weapon 4 weapon b4 dan sangatlah mudah didapatkan dengan melalui event ya guys dibandingkan skyward span ya guys ya ya untuk yang terakhir yaitu nomor 1 kalian udah pasti bisa nebak lah dimana weapon ini adalah weapon signar signaturnya yaitu engulfing lightning ya guys ya kalau saya salah ngomongnya correct me if i'm wrong engulfing lightning guys ya dimana engulfing lightning ini di level 90 itu memiliki base attack 600 608 dan energy recharge 55,1% dimana dibandingkan dengan weapon weapon pole arm sebelumnya tentu saja ini adalah energy recharge yang tertinggi ya guys ya dan juga base attack nya itu gak kalah sama skyward span ya guys ya ya tentu saja ini sangatlah cocok untuk bal ya karena weapon 1 ini adalah weapon signatur dari bal itu tersendiri ya guys ya dan juga pasifnya ini yang membuat ini sangatlah cocok dengan bal dimana attack bal ini increase atau attack bal ini meningkat 28% dari energy recharge bal setelah 100% ya guys ya jadi dimana di awal video saya udah menjelaskan dimana 1% diatas energy recharge bal 100% atau 1% misalkan 101% nah itu 1% nya yang dihitung masuk ke pasifnya guys ya bukan 100% ini nya 1% setelah 100% lah itu baru masuk dan di weapon kali ini itu scalingnya attack percent ya guys ya dimana pasif talent pasif talent sebelumnya yaitu electro damage bonus dan energy recharge untuk party dan di weapon nya ini scaling untuk attack ya guys ya dimana setiap 100% itu menambahkan 28% attack bal dari energy recharge nya ya guys ya jadi ini sangatlah apa namanya sangatlah cocok untuk bal dan juga ada pasif kedua yaitu setelah bal melakukan elemental burst itu meningkatkan energy recharge bal sebesar 30% ya guys ya jadi totalnya sekitar 80% lah itu sangatlah cocok ya guys ya cuman ya untuk mendapatkan weapon signature nya bal ini kalian pastilah sudah tahu untuk ya gacha gaming dan untuk sistem gacha yang kali ini ya sangatlah gimana ya gacha tricky atau ya menurut saya sangatlah susah ya gacha untuk kemarin aja saya dapetin misplitter itu sangatlah hokey oke ya guys ya jadi untuk nomor 1 tentu saja engulfing lightning ya guys ya ya sekian aja untuk video kali ini jadi intinya nomor 1 ada engulfing lightning dan nomor 2 ada ada the gates dan nomor 3 ada skyward span dan nomor 4 ada prototype star glitter dan nomor 5 itu ada vavonius lensing guys ya ya sekian aja untuk video kali ini jangan lupa like komentar dan subscribe channel kumur ini insya Allah kita akan bertemu di video-video selanjutnya bye bye terima kasih